Terima kasih telah menonton Mohon isi di kolom komen di bawah ini ya Kita akan melakukan perbandingan head to head Antara kopi ori yang made in China dengan yang Taiwan punya Sama-sama materialnya plastik PP Sama-sama plug and play Gak perlu fitting hanya ada beberapa yang harus di adjust Yang ini bumper kopi ori yang made in China Grillnya dia sudah bisa dilepas Dan ada krumenya Dan ini tampak bagian belakang Dan yang ini bumper plastik PP made in Taiwan Grillnya dia merupakan satu kesatuan dengan bumper Dan jika ingin ganti grill harus dipotong Ini tampak bagian belakang Seperti biasa yang Taiwan selalu akan ada embossnya made in Taiwan Yang Taiwan grillnya itu sedikit lebih masuk Oleh karena itu di Taiwan sendiri mereka kalau jual itu sudah include dengan cover chrome grill Sedangkan di Indonesia banyak yang tidak mau Berikut penampakan dari cover chrome grill yang sudah dipasang di bumper PP Dan kelihatan grillnya itu tidak masuk Jadi benar-benar presisi Dan kokoh Ini penampakan dari kedua bumper tersebut Yang sebelah kiri ini made in Taiwan Sedangkan yang sebelah kanan ini kopi ori atau yang made in China Yang sebelah kiri ini made in China Dan yang di depan kanan itu made in Taiwan Dari sini sebenarnya sudah kelihatan sedikit perbedaan Dari belakang bumper Ini bracket yang di sebelah kanan Terlihat sama Ya bracket ini sama yang Taiwan atau yang China punya Nah yang menjadi perbedaan itu ada di sini nih Yang Taiwan ini bawah sampai di sini dan di sebelah sininya kosong Sedangkan yang made in China itu full Bracket untuk yang di bawah headlamp Ya Taiwan punya dari sini sampai di sini Sedangkan yang China punya itu full sampai ujung Nah kita bisa lihat juga bracket yang di sebelah kiri Untuk bracketnya semua sama Tidak ada perbedaan Nah yang berbeda itu sama di bawah bracket lampu Yang Taiwan punya pendek sedangkan yang China punya ujung Nah ini yang punya Taiwan Lebih pendek sedangkan yang made in China punya ini sampai ujung Ya perbedaannya di sini Yang Taiwan sampai di sini Ini ketebalan plastik yang made in China punya kopi ori sedikit lebih tipis Sedangkan yang punyanya Taiwan plastik PP nya lebih tebal Yang ini sebelah kanan juga sama Bisa terlihat plastiknya lebih tipis sedangkan yang punyanya Taiwan itu lebih tebal Ini penampakan grillnya sudah dipasang cover room grill Sehingga lebih presisi Nah ini penampakan grill yang kopi ori yang made in China punya Berikut ini penampakan bumper belakang yang Taiwan punya Dan yang ini kopi ori yang China punya Dari sini bisa dilihat yang China punya itu pelindung radiator Merupakan satu kesatuan dengan bumper Sedangkan yang Taiwan punya terpisah Jadi bisa dilihat di sini ada baut-baut Nah ini penampakan dari bawah Pelindung radiator yang made in China punya terlihat lebih kokoh Karena dia satu kesatuan dengan bumper Sedangkan yang Taiwan punya itu sambungan Dia disilin dan dibaut Untuk ram tengahnya yang made in China punya itu Modelnya wajik atau kotak Dan dia ada bautnya Dijepit dan dibaut Sedangkan yang Taiwan punya itu modelnya segi 6 atau heksagon Hanya dijepit saja Gak ada bautnya Berikut ini penampakan dari belakang grill yang made in China Karena grillnya ini bisa dilepas Sedangkan yang Taiwan punya ini merupakan satu kesatuan dengan bumper Ini penampakan yang Taiwan punya Nah bisa dilihat ada emboss PP nya Dan ramnya ini persegi Ada bautnya dijepit Sedangkan yang Taiwan punya itu heksagon atau segi 6 Hanya dijepit di bumper dan gak ada bautnya Kita bisa lihat penampakan dari sisi kiri atau kanan Ini terlihat tidak ada perbedaan Antara yang made in China ataupun yang Taiwan Terlihat sama Hanya ramnya saja yang berbeda Number plate yang Taiwan punya lebih panjang Sedangkan yang Cina punya pendek Sama kayak Ori Sama-sama ada emboss type R nya Disini perbedaan begitu jelas Dan ini penampakan yang kopi Ori atau made in China Pemasangan neplak and play Semuanya rapi Yang ini saya pasang belum dibawah Cuma ditempel bracket ya Nah ini saya bisa kasih lihat perbedaannya Disini teman-teman bisa lihat Kalau dari segi bawah fender itu agak rapi Semuanya rapi Disini bisa dilihat ya Untuk lingkar rodanya Yang made in China punya Tidak begitu presisi Dan harus dilakukan fitting Berbeda dengan yang Taiwan Dia benar-benar plug and play Jadi bisa dilihat dari lingkar rodanya itu Sangat presisi Untuk pemasangan bumper sama-sama presisi Hanya sedikit yang harus di fitting Nah disini untuk garis nutnya Ketemu Dan sedangkan yang disini agak mengecil Ya teman-teman bisa lihat perbedaannya Jadi lingkar rodanya itu agak sedikit lebih peang Sehingga di bagian disini Itu harus dilakukan penambahan daging atau fiber Atau yang kita sebut fitting Agar lingkar luarnya itu bisa presisi Sedangkan yang Taiwan punya tidak perlu Jadi tinggal pasang langsung jadi Tinggal naik cat Nah yang disini yang harus dilakukan fitting Untuk garis bumpernya Kita bisa lihat Bagian disini itu harus ditambahin daging ya Dan bagian sebelah kiri juga sama Kalau teman-teman bisa lihat Untuk lingkar rodanya itu tidak begitu presisi Berbeda dengan yang Taiwan Sekali pasang itu langsung presisi Tanpa melakukan fitting Dan di bagian sini bisa dilihat Perbedaannya yang di belakang bumper made in China punya Agak sedikit lebih kurang Sehingga yang di bagian sini Itu harus ditambahkan daging atau fiber Dibikin presisi Sehingga lubang garis nutnya itu bisa sama Ya bagian disini aja sih yang harus di fitting Untuk di kiri dan yang kanan Lalu untuk garis depan bumper juga harus sedikit di fitting Harus disamain dengan yang belakang Harus dibikin kayak nut baru Disini ditambahin Agar semuanya bisa terlihat lebih sempurna Yang made in China terlihat sangat sempurna Dari segi looks Dan yang ini made in Taiwan punya Dipasang cover trim grill Dan yang made in China memang sangat bagus Secara look dia sangat perfect Ya hanya sedikit melakukan fitting saja sih Untuk di bagian bumper belakang Sisanya semuanya aman Berikut ini yang Taiwan punya Dan yang ini Taiwan juga Dengan memakai cover chrome grill Sedangkan yang ini Kopi ori atau yang made in China Dan yang ini made in Taiwan Sekian penjelasan dari saya Semoga video ini bisa membantu Terima kasih ya guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya